Kota General Santos atau kerap disebut Gensan di Pulau Mindanao, Filipina, berkaitan erat dengan kurang maksimalnya pengelolaan strategi perikanan dan tata kelola maritim Indonesia sebagai poros maritim dunia yang dicanangkan Presiden Jokowi. Dulu, penunjukan Susi Pujiastuti jadi Menteri Perikanan membuat General Santos kelimpungan mendapat pasokan ikan. Bukan rahasia lagi, jika pasokan ikan di kota pelabuhan Pulau Mindanao itu merupakan hasil curian dari perairan Indonesia. Kebijakan Susi memang mampu menahan laju pencurian, namun itu cua sesaat. Kini setelah Susi Langsir, para maling ikan kembali bebas masuk ke teritori perairan Indonesia. Narasi berkolaborasi dengan BRIN dan IOJI menelisik lebih dalam terkait fenomena ini. Kami datang ke Gensan, menemui layan lokal, pengusaha, hingga pejabat pemerintah Indonesia dan Filipina. Buka mata juga mengolah ratusan data citra satelit, aktivitas pergerakan kapal dan data-data statistik dari sumber resmi untuk memperkuat fakta lapangan yang kami temukan. Kota General Santos, Alliance Gensan adalah salah satu ikon penting sentra perikanan di Asia Pasifik. Kota ini dijuluki ibu kota tuna di Filipina. Hampir 80 persen pengelolaan tuna di Filipina berlokasi di Gensan. Napas Gensan hidup dari laut. Hampir 200 ribu penduduk di kota ini menggantungkan kehidupan dan pendapatan dari industri perikanan. Sebagai sentra industri perikanan, Gensan punya pelabuhan General Santos Fishport Complex yang sangat modern dan luas. Dekat dari situ terdapat bandara yang memudahkan ikan tuna segar dikirim secara kilat ke Eropa, Jepang, atau Amerika. Masalahnya, mayoritas ikan-ikan tuna yang ada di Gensan bukan dari perairan Filipina. Tapi ikan-ikan itu adalah curian dari perairan negara lain, terutama Papua Nunggini dan Indonesia. Bagi Gensan, sosok mengerikan itu datang ketika Susi Puji Astuti diangkat jadi menteri. Menteri kelautan dan perikanan. Ibu Susi Puji Astuti. Grafis-grafis statistik tangkapan ikan ini jadi penanda. Ketika Susi dilantik jadi menteri, roda ekonomi mereka langsung tiarap. Untuk memperkuat hipotesis ini, kami menganalisa jumlah kapal-kapal ikan yang sandar di General Santos dalam kurun 2015 hingga 2017. Analisisnya menggunakan metode kecerdasan buatan yang dikembangkan untuk mendeteksi sebuah objek secara real-time dari data set SAR Sentinel-1. Lokasi analisa terfokus di pesisir Gensan sepanjang 5,2 km dari Calumpal hingga General Santos Fishport Kompleks. Di pesisir ini terdapat beragam pelabuhan dan galangan kapal perikanan milik perusahaan. Data set harian diambil bersifat acak. Untuk mempermudah proses analisis, data sampel harian diakumulatifkan dalam range satu tahun penuh. Data set menunjukkan jumlah kapal berukuran panjang 50 meter ke atas yang sandar di pelabuhan pada 2015 mencapai 855 kapal. Lalu angka itu naik signifikan pada 2016 mencapai 1.289. Data ini menunjukkan kebijakan Menteri Susi yang mulai efektif dijalankan pada pertengahan 2015, membuat banyak kapal di Gensan tidak beroperasi. Terlihat dari jumlah kapal sandar yang meningkat pada 2016. Hipotesis diperkuat dengan metode lain yang kami gunakan. Asal kamu tahu, ketika para maling ikan menyusup ke perairan Indonesia, mereka terbiasa mematikan alat sistem pelacak kapal biasa disebut BMS. Ketika BMS dimatikan, butuh metode lain untuk mendeteksi aktivitas mereka. Cara lain pendeteksian diantaranya dengan memakai citra satelit VIRS Boat Detection, VBD. Citra satelit VIRS bekerja dengan mendeteksi sumber cahaya lampu. Lazimnya, saat kapal ikan beroperasi pada malam hari, mereka akan menyalakan cahaya seterang mungkin untuk menarik perhatian ikan sebelum ditangkap. Pancaran cahaya inilah yang terdeteksi lewat satelit dan memudahkan kita melacak aktivitas penangkapan ikan. Penentuan area rawan illegal fishing di Laut Sulawesi, khususnya di utara Kepulauan Sangie dan Talaut, dilakukan dengan melihat pesebaran aktivitas kapal ikan berbendera Indonesia berdasarkan data BMS yang dimiliki KKP. Area yang tidak dijangkau oleh aktivitas kapal ikan Indonesia inilah yang disebut area rawan. Di area inilah TNI AL dan PSDKP KKP aktif beroperasi menangkap kapal berbendera Filipina dalam kurung 3 tahun terakhir. Kami menyebutnya sebagai dinosaurus area, karena bentuknya yang mirip brontosaurus. Kami mengumpulkan data koordinat aktivitas pancaran cahaya pada area ini sepanjang 2015 hingga 2021. Selaras dengan data aktivitas kapal sandar di Pelabuhan Gensan, penurunan aktivitas kapal ikan di dinosaurus area anjlok drastis dari 2015 ke 2016. Pada 2015 terdeteksi ada 70 koordinat. Pada 2016 berkurang hampir setengahnya jadi 38 koordinat. Salah seorang pejabat perikanan di Mindanao membenarkan temuan kami ini. Dan kami menerima banyak berita yang diperlukan di News Jeral Santos, saat Sushi menjadi Minister, mereka sudah mempunyai kelihatan. Mereka berkata banyak kelas 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 yang diurukan. Di Indonesia? Ya. Saya tidak tahu. Di sini? Ya, di sini. Ada beberapa kelas 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 kelas. Tapi untuk kelas 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 kelas. Tapi kelas 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 perikanan pada pertengahan 2018. Ajuan MOU itu langsung direspon di Indonesia pada akhir 2018. Anehnya, sampai sekarang Filipina tidak merespon lagi usulan MOU yang pernah mereka ajukan itu. Seorang pejabat kelautan di Mindanao malah mengaku tak tahu menau sama sekali soal ini. Kuat dugaan, tidak adanya respon dari pemerintah Filipina itu disebabkan stok ikan yang kembali normal akibat mereka sudah leluasa kembali mencuri ikan dari Indonesia. Dugaan ini bisa tergambar dari citra satelit data kapal sandar di Gensan dan aktivitas perikanan di dinosaurus area yang kami temukan. Ini adalah jumlah koordinat cahaya lampu yang terjadi di dinosaurus area sepanjang 2015 hingga 2021. Angkanya turun saat kebijakan susi berlaku hingga 2018. Pada saat susi tak lagi jadi menteri, angkanya naik lagi. Penurunan yang terjadi pada 2020 diperkirakan terpengaruh oleh pandemi COVID-19. Pada 2021, aktivitas ilegal ini kembali mengalami kenaikan. Grafis chart ini sejalan dengan data jumlah kapal perikanan yang sandar di pelabuhan Gensan. Sejak 2019, secara akumulatif jumlah kapal sandar di Gensan hampir mendekati kondisi normal. Pada 2020, kembali jumlah kapal ikan yang sandar meningkat akibat dari adanya pandemi COVID-19. Namun pada 2021 hingga 2022, kondisi Gensan kembali seperti sedia kalah seperti sebelum pengetatan wilayah tangkap perikanan Indonesia. Itulah mengapa pada 2021, penangkapan kapal asing berbendera Filipina kembali sering terjadi. Salah satunya video yang siral pada 2021 ini. Ini adalah ekor dinosaurus yang jadi salah satu area masif terjadi pencurian ikan. Area ini tentu saja ada dalam area zona ekonomi eksklusif Indonesia. Titik putih pada gambar ini bukan titik putih biasa. Ini adalah kapal-kapal ikan yang beroperasi menangkap ikan. Dan gambar-gambar ini diambil pada periode 2021 hingga 2022 di area dinosaurus. Itu artinya pencurian terjadi di periode kedua pemerintahan Jokowi. Salah satu modus biasa dilakukan kapal Filipina saat mencuri ikan di perairan Indonesia adalah dengan pola transshipment. Kapal tangkap mereka biasa beroperasi non-stop selama lebih dari setahun di laut. Ikan yang ditangkap akan dijemput oleh kapal pengangkut di telah ngaut dan dibawa ke General Santos, Filipina. Dari citra satelit ini kita bisa melihat secara gamblang bukti kuat bagaimana modus transshipment itu dilakukan. Saat mewawancarai nelayan di Sangihe dan Talaut, mereka menegaskan aktivitas di dinosaurus area bukan dilakukan oleh kapal ikan asal Indonesia. Daerah penangkapan ikan nelayan lokal Sangihe dan Talaut hanya sekitar 10 sampai 30 mil dari daratan. Atau sekitar 2 sampai 4 jam perjalanan. Hal ini wajar karena nelayan di sana didominasi oleh kapal-kapal ikan berukuran kecil di bawah 10 jiti. Dan tidak mampu untuk beroperasi hingga ke dinosaurus area. Ini adalah ABK warga negara Filipina yang tertangkap mencuri ikan. Dia mengonfirmasi bahwa tidak pernah bertemu dengan kapal ikan Indonesia saat melakukan operasi penangkapan ikan di area ini. Dalam kasus ini, pihak yang paling dapat keuntungan atas kebijakan susi tentunya adalah nelayan lokal di Sangihe dan Talaut. Ini adalah statistik jumlah tangkapan gensan. Saat perang melawan illegal fishing digalakan, angka produksi tuna sirip kuning mereka anjlok drastis. Berkebalikan dengan gensan. Ini adalah grafik fonome ikan jenis tuna sirip kuning, cakalang yang dikirim keluar dari Sangihe dan Talaut tahun 2015 hingga 2021. Kamu bisa melihat angkanya semakin meningkat pada 2016. Fenomena ini terjadi karena kapal yang dipakai nelayan lokal didominasi kapal berukuran kecil di bawah 10 jiti. Bahkan nelayan penangkap tuna hanya menggunakan kapal-kapal pump boat berukuran di bawah 5 jiti. Sejak kapal-kapal berukuran di atas 30 jiti berbendara Filipina hilang dari perairan Sangihe dan Talaut, nelayan merasa tidak perlu mengauk jauh untuk mencari utang. Tapi masalahnya adalah sejak 2019, maling-maling itu kembali berdatangan. Biaya patroli pengawasan dan penindakan yang relatif mahal jadi kendala menghadang pencurian ikan di wilayah Indonesia. Kendala internal tentu keterbatasan sarana-prasarana kita. Kemudian hari operasi, di mana hari operasi kita setahun kurang lebih 90 sampai 100 hari begitu tahun ini ya. Dibukanya keran ekspor langsung dari Sangihe dan Talaut menuju Gensan adalah solusi sederhana untuk memenimalisir illegal fishing pada area ini. Alasan kuat para nelayan Filipina melakukan illegal fishing di Zey adalah kebutuhan pasokan tuna yang tinggi untuk industri perikanan di General Santos. Sementara sumber daya perikanan di wilayah Filipina telah mengalami overfishing. Sehingga produksi tangkapan ikan tak lagi bisa memenuhi kebutuhan industri perikanan di negara itu. Setidaknya dengan adanya impor tuna dari Sangihe dan Talaut dapat membantu untuk mensuplai kebutuhan tuna di General Santos. Ini adalah win-win solution untuk kedua belah pihak. Selama ini wilayah Sangihe dan Talaut belum pernah melakukan ekspor langsung produk perikanan. Karena produk perikanan harus dijual terlebih dahulu ke unit peluangan ikan yang ada di Bitung. Kemudian dikirim lagi ke Surabaya atau Jakarta untuk kemudian diekspor. Padahal jarak dari Sangihe ke Bitung tidak berbeda jauh dengan jarak ke General Santos. Kondisi tersebut tentunya membuat harga jual ikan di Sangihe dan Talaut menjadi tidak maksimal. Karena mengikuti harga domestik dan hanya menjadikan wilayah Sangihe dan Talaut sebagai penyuplai komoditas ekspor. Di sisi lain harga di Genshan lebih menguntungkan ketimbang Bitung. Kami melakukan perhitungan nilai ekonomi rantai nilai ikan di Sangihe jika terjadi ekspor langsung ikan tuna dan layang ke Filipina. Hitungan analisis ini berdasarkan banyak faktor. Seperti biaya pengolahan, logistik dan harga beli dari dua lokasi berbeda. Yakni Bitung dan Genshan. Jenis komoditi ikan yang dihitung adalah ikan tuna dan layang. Sebab selain jadi komoditi utama di Sangihe, jenis ikan ini juga diminati di Genshan. Estimasi produksi per tahun tuna di Sangihe dan Talaut sebesar 3.709,3 ton. Dan ikan layang 13.925,7 ton. Jika ikan ini hanya dikirim ke Bitung, total nilai ekonomi didapat hanya 393,42 miliar rupiah. Tetapi jika ikan ini diekspor langsung ke Genshan dan diterima dengan harga Filipina, maka alkanya akan melonjak jadi 705,73 miliar rupiah. Itu artinya jika ekspor langsung, nilai ekonomi penjualan ikan di Sangihe akan naik hampir 45 persen. Beberapa pihak di Sangihe dan Genshan setuju jika kerjasama ekspor langsung ini dilakukan. Peta letak yang strategis ini, kemudian melihat pasar baru, dalam arti memasakkan produk berikanan kita, ini Genshan membutuhkan komoditi berikanan yang sangat banyak. Sudah pasti akan meningkat Pak, karena setau kami memang Filipina terkenal dari dulu kala itu ikan itu mahal. Sampai mereka itu berani yolong melewati perubatan asap, karena harga ikannya cukup menjanjikan kemahalannya Pak. Dan kami dari Genshan ini sangat menyangkut baik. Ini sebetulnya memang orang-orang kelebihan sekali. Cuma masalahnya kan ternyata tinggal bagaimana kemudian pengaturannya. Jangan sampai kalau bisa, jangan sampai terjadi lebih banyak yang ilegal fishingnya. Sampai dengan mereka yang ilegal, dan akan terhadap kita begitu. So with this opportunity, General Santos City of the Philippines, partnering with Sang Gehe for the development of your fishery exports to our country, we are happy to be of assistance and be of health. And we recognize that General Santos' fishing industry is not enough to supply all the needs of the processors. And therefore, any supply from Indonesia will also be output. So this is one opportunity that we can explore between your country and General Santos City. Pada akhirnya, solusi untuk mengakali keterbatasan pengawasan teritorial wilayah Indonesia hanya bisa dilakukan dengan kerja-kerja diplomatik. Ekspor langsung adalah solusi sederhana, sementara memotong kerugian akibat pencurian ikan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!